Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Tuh ya Bang, seperti biasa bang Temen-temen kangen disapa sama abang Oh no bang, disapa apa Untuk pemirsa CG Channel Saya doakan selalu Sehat walafia Dia akan dilancarkan rezekinya Yang penting Silaturahim Nah bang Nobo Ini yang mana tadi Saya sama bang Valen Udah sedikit banyaknya bercerita nih Tentang masa lalunya bang Valen Di akhir-akhir perjalanan ya bang Yang katanya Bang Valen pernah dihantemin Ditomang Ditomang Abang dari temen 1DKI Itu bagaimana bang Kejadian Bang tahu orang itu Sebenernya gini sih Ki Kan Yang gue bilang itu Gue orang yang gak mau buka Ya kan Gue Makanya gue berani Waktu kejadian Pas gue korban Apa yang Gue orang Dalam arti Gue gak mau Dibilang orang yang Menyakiti Sebenernya Lebih baik Gue jadi orang yang disakiti Ya akhirnya terbongkar juga ya kan Dari bang Valen Sebelumnya gini bang Valen Gue pribadi sih Minta maaf bang Valen Minta maaf Minta maaf Karena emang Masalah STM ya Susah lah Kalau kita untuk mungkiri ya Kejadian itu sih bener Ya istilahnya Pas ujian terakhir Anak DKA itu lewat tomang Kita naik 78 Itu percis banget Ditikungan Lampu Merah Tomang Gue itu juga kaget Ini bang Valen nih Mungkin ketinggalan Mbak Sisa Apa gimana ya Akhirnya dia lari nih Langsung Buru-buru Gue pegang Ini ya Ya kan Emang tau-tau Dia ada ibu-ibu tuh Pas banget Emang pagi ya Teriak-teriak Palanya nih Gue antem Cuma dia pinter nih Anak Abang Valen nih Pinter Jadi tau-tau Tasnya ya kan Langsung buru-buru Nahenin pala Vital soalnya abangnya Vital Soalnya yang dibagi pala Aneh Aneh mesti inget Pala yang terutama yang dibagi Itu gue Bawa chair nomor 3 Itu kalo gak salah Semua rumur sih gue Jarang bawa BR yang Chair itu Emang waktu itu emang gue lagi megang chair nomor 3 Cair nomor 3 20 tahun ya Itu kejadian bulan Juni 2001 Ujian nasional? Itu namanya Ebtanas Ebtanas Ujian nasional Itu kan tadi kan abang bilang abang sempet Digebuk dulu tuh bang tuh pake balok katanya bang Dari belakang Ditarik kan ya Dari belakang Sempat Nane ngeliat Cuma kan namanya posisi itu kan gak bisa Namanya udah Bener-bener kita udah Lost Dikepungan Gini Karena mana perhatiin Aneh kenalin badannya tinggi Badannya tinggi gitu ya Ditarik dari belakang Dari belakang Mungkin yang narik emang aneh Tapi yang ngebagi pake balok temen Nane Dari belakang Tapi kenapa ngantepin juga pake cairnya Iya Tapi di posisi dia Aneh kerasa kok Itu bener Sampai ibu-ibu nangis itu Banyak yang nangis Atau teriak Itu aneh inget Ibu-ibu itu emang pada yang Ngeriatannya pas Nane ngeluarin bayar itu Iya Itu lho Jadi kalo bat aneh mah cuman Nahan di tas aja udah Yang aneh gak bingungnya nih bocah Bang Palen ini katanya tekbal Kok ini aneh babat-babatin Kagangnya ngecor Dan tau tau Iya gak tau Iya gak tau Dalam dia tas itu dalemnya apa ya Tasi kan tembus lah ya Baju dibuka Baju ke meja sekolah ya Itu masih baru itu Masih baru Masih baru Keranya aja pada kutih Iya masih kena Baju sekolahnya kan udah rusak ya Ini beli baru lah ya Oh iya Dari tas semua Kalau masalah tasnya Kalau masalah ekspor apa-apa ya Ijo Agak sejauh ada coklatnya Nah Ya mungkin ya di tas juga ada dompet lah Ada sedikit uang juga lah ya Biasanya Kalau musuh ketangkap basa dalam keadaan kaga Tauran itu Gue sebenernya gak tega Karena gue merasa Yang gue Sempet waktu pas Kejadian dari sepanjang biak Yang berenggosa emang budut Iya Budut Karena emang budut emang kepala batu banget deh Gue akuin lah Kepala batu Kepala batu dia Kalo jalur tomang ya Karena emang dia hidup di jalur itu Gue kenapa lewat tomang Karena kan gue mau menghindari dulu Karena kan kita mau ujian Bukannya kita mau Kan Jalur pertama kita kan Setka Iya Jalur utama tuh ya Jalur kedua kita tomang Yang ada cerita Barusan Itu Biar gimana pun Gue sebenernya sama budut itu Dibilang Gak ada semangat lah kalo gue ribut sama budut Jiwa gue sebenernya jiwa budut Kan gue bilang Dari SMP gue emang mau masuk budut Tapi emang di Di waktu akhir itu Dengan gue yang tadi rasa gue gak tega Dengan ngedapetin anak budut itu Ya Toto nya Bang Palen Ya gue juga Ya Gimana Ki ya Dalem arti gue Jujur Ki Sebenernya Tega gak tega juga sih Haji mumpung lah Haji mumpung Tapi emang bajunya di preferenin bang Iya sama temen-temen gue Baju sekolah Sekolah Tapi aneh diselesaikan kaos doang Kan dalamnya ada kaos Dalem kaos Aduh Karena kan gue berpikiran sama seorang repai Iya gak Iya betul tuh Jadi Ajarabang ini Iya Karena seorang repai Jadi Budut 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 Korbannya si Palen Sorry Bang Malen Trauma mungkin dia Iya bener Oke Bukan masalah trauma Inilahnya Dendamnya Abang Kelam Jalan dan Abang Waktunya jadi Ketimpalannya Abang Tapi Yang gue hebat Yang gue salut sama Palen ini Kagak apa-apa Bener Katapun ini dia tegbal Makanya tadi siapannya tegbal Apakah kasi kagak Iya Sampai mama lu cewek-cewek Pada nangis-nangis Nangis Nangis Disitu ada terakhir itu Adek kalau dibilang ketawa tuh Selesai ujian atau gimana Dan aneh pun Sampai sekolah dipertanyakan Udah ada dijelasin Dari pihak Dari pihak Dari pihak Guru-guru Udah Masuk udah dijelasin Sampai wali kelas Udah Masuk udah Ditanya-tanya Tapi gak ada yang Bolok luka-luka kan Gak ada Alhamdulillah Buset Tapi pas di-drop polisi tuh bang Kan di-drop tuh sama polisi tuh Ya dua orang Polisi dua orang Ya Polisi waktu itu emang Dalam arti dia emang dua bener Cuman Dia mau ngambil barang yang punya si Palen itu Gitu Mungkin ngadu kali Len ya Ngadu 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 om polisi Karena yang Pak saya gak masalah dah Untuk hal yang lain Saya butuh peserta ujiannya pak Karena saya gak tau Saya lupa nomor peserta ujian itu Gitu Saya nanya polisi itu Bisa kandas tuh bang Palen tuh Akhirnya polisi Membantulah ya Untuk mengambil peserta itu Dibonkengin tadi ya bang Palen tuh ya Iya Karena dua motor kalo gak salah ya Gitu Pepet Mobil itu ya Kalo gak salah bis 78 Bis 78 78 ya Impurna Kali beres kampung Melayu Kan jalur gitu Benar Mobil ini lagi Tomang tuh mobil yang bis-bis terbesarnya tuh 78 104 Cepet Itu masih ada semua Tomang itu kalo dibilang tuh Tomang tuh ekstrim jalurnya Kan ada satu STM lagi tuh bang Yang saya bilang Peluit di era 2001 Itu kan pamornya lagi oke bang Untuk wilayah selipinya bang Kalo untuk selipinya jarang Tomang ya Karena lebih dia kan lebih jarang kejan layang Jadi kalo untuk berangkat ya Lewat atas Lewat atas Lebih seringnya Tomang ya Beneroknya Budut sama DKI itu yang lebih sering Kadang memponcol gitu Nah kalo untuk di jalur depannya Roxy Dari mulai kali jeling Dari grogol itu emang jalur Emang jalur itulah Biasa Barat Jawa sama satu DKI ya DKI Kalo dari satu DKI sendiri bang Pernah gak abang ketemuan Amah yang timannya PLO dari selipi bang Kalo untuk selipi aneh bentroknya di grogol ki Yang abang kena itu ya Yang abang kena itu ya Yang kena Terus aneh juga pernah duel ya Sama saudara kita dari 15 PLO Bang Dangker Bang Dangker Bang Dangker Lepi Oh Bang Lepi yang tadi ya Ya cerita Bang Lepi Salam silahkan amin Jujur Aneh waktu kejadian yang waktu aneh Aura-auran yang Pas Royal Tarumah belum jadi ya Itu aneh yang tangan Aneh kena ini Emang Aneh kenanya sama anak selipi Kan Aneh bilang waktu itu Aneh gak yakin itu basis murni dari Itu pasti ada perbantuannya selipi Dan akhirnya juga selipi itu ada disitu Itu dimana tadi abang bilang sama Dangker tuh kejadiannya Dimana tuh bang bang Dangker tuh bang Kalo sama Dangker kejadiannya Ya di Lampu Merah Grogol Di Wali Kota aneh pernah Ngepet Nah Waktu yang kejadian di selipi Namanya kita rame banget ya kan Emang perang Dibilang perang Majapahit lah ya Karena emang Banyak banget lah Emang Raga Pelu yang gak aneh akuin Banyak dia Banyak Sama sama kampung Jawa Sama Jadi emang Itu Yang tim-tim Dangernya emang Selipi Selipinya Cross Cross boy Renang kalo Kalidrusnya bagaimana? Kalo menurut abang? Kalo Kalidrus yang Aneh aku ini Si Batak 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 itu atas aneh satu tahun Aneh pernah duel sama dia di Percis di halte BDN Kalo gak salah Kalo gak salah Batak Pake Balok apa ya Panjang Aneh bawa kelewang itu Yang dapet anak ampun Itu aneh kalo gak dipisahin nama ipul Temen aneh persaki Wah itu Seru banget kali kira Seru banget Cerita itu gak bisa kita untuk lebihin Dan kita gak bisa kurangi Itu Karena itu nyata kira real Jadi Ya kalo Mau Kita Bercerita itu Sesuai fakta Wak Tidak 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 Yoh Iap Udah Beda dengan DKI Kalo DKI sistemnya santai Dikit Tapi Rapet Wernica Kalo anak jawa gak berani rapet Kalo Jawa dia langsung Ngepung Kepus Tubruk Tubruk Kalo untuk kamung jawa Apalagi kalo satu bis kita udah lewat Kita pasti tengah dateng lagi Untuk kampung jawa Ada lagi nongol Kalau Kalo kita gak ladein Memang gak ada Kepung jawa apa sih bang yang dapat menghentikan tawuran pelajar nih bang untuk tawuran itu sih gak bakalan hilang Ki betul betul susah susah tapi biar gimana pun seminimalisir lah dalam arti menguranginya lah karena emang susah sih kalau tawuran itu untuk kita hilangin itu susah kalau menurut aneh ya baik dari aluminya ya istilahnya dia bersinergi lah dalam arti dia turun bukan turun ke jalan ya maksudnya dia merangkul adik-adiknya baik anak sekolahnya ya pihak sekolah guru-guru ya istilahnya berkolaborasi dalam arti ayo kita sama-sama ini kebanyakannya terinfirasi dari kaum milenial juga makanya dari itu ikap kita harus merangkul yang milenialnya untuk sama-sama sama-sama soalnya kita gak bisa kalau untuk berhubungan langsung ke pelajarnya karena kan kita dalam segi usia kan beda jauh beda jauh iya gak karena kalau dari bang Palen sendiri nih bang tindakan abang yang sekarang apa bang untuk pelan-pelan menghapus dosa lalu abang yang sekarang sepertinya apa bang ya buat sekarang ini kita lebih ke tali silaturahim tali silaturahim pesudaraan lah ya lupakan masa lalu jalin silaturahim tali silaturahim tapi dendam masih ada gak dulu dendam udah gak ada alhamdulillah kita percuma kita kalau mikirin tentang masa lalu endinya ke sekolah lagi jadinya sekarang ini kan lebih kita lebih ke persaudaraan keluarga selalu informasi bang ya sebelumnya bang Nobon mau ini sebentar sama bang Palen ya oke siap karena kan jatohnya bang Palen kokorban muncul juga ya maafin ya kepelokan boys luarnya aplaus buat mereka keren-keren iya biar gimana pun yang gak budut kampung jawa iya kan bonjer yang kejadian almarhum rival itu aneh maafin lah iya betul secara pribadi dari apa guys iya dari aneh pribadi aneh maafin lah karena untuk apa sih iya kan dendam itu gak akan habis-habisnya iya yang penting jangan sampai jalur barat jalur barat nih ada pertumpahan darah lagi steril lah misalnya kedamaian yang kita cari sekarang amin itu aja ya mudah-mudahan artinya semua harapan serta impian dari para senior abang-abang gue disini dapat terkabul di masa yang akan datang itu sebagai bentuk penembusan dosa ya amin ya amin ya karena mereka lah yang memulai dan kita yang harus mengakhiri semuanya dan rasanya juga sepertinya obrolan pada malam hari ini cukup seperti itu aja larifikasi dari kedua belah pihaknya antara pelaku dan korban ya ya alhamdulillah artinya selama hayat masih dipandung badan kita masih diberikan kesempatan untuk berseretera memakai berseretera memakai berseretera ya untuk saling memaafkan dan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya amin amin jadi harikata dari gue wakil sajala dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri jarin pedos kita turamis dokteran pelajar braho selamat menikmati selamat menikmati